Dari pantauan di Pasar Agus Salim, Kecamatan Pekanbaru, Kota, harga cabai merah usai lebaran Indul Fitri menjadi 35 ribu rupiah per kilogram, dari yang sebelumnya mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya. Selain cabai merah, komoditas bawang putih juga mengalami penurunan. Jika selebaran harga bawang putih mencapai 26 ribu rupiah, namun saat ini bawang putih dijual berdagang hanya 20 ribu rupiah per kilogram. Meski ada penurunan harga, hal itu tidak berimbas pelonjak pembeli cabai merah maupun bawang putih. Menurut pedagang, saat ini pembeli cenderung normal. Beberapa mengalami penurunan? Kalau untuk jumlah pembelinya, ada yang mengalami peningkatan atau seperti apa? Kalau pembeli, biasa saja, Pak. Sesuai dengan putih mereka. Sementara itu, di Pasar Cipuan, Kecamatan Sukajah di Kota Pekanbaru, harga daging pasca lembar Indul Fitri masih tergolong tinggi, meski ada penurunan harga. Pada pekan ini, harga daging ayam berkisah 33 ribu rupiah per kilogram, dari harga normal 21 ribu rupiah per kilogram.